Konsolidasi Zona 2 Pemenangan Pemilihan Legislatif Partai Bulan Bintang dan Pemenangan Prabowo Subianto Capres di Pemilu 2024 memunculkan wacana duet Prabowo Yusril untuk Pilpres 2024. Dalam acara yang dihelat di Surabaya, Jawa Timur, Minggu, 3 September 2023, tersebut nama Yusril dan Prabowo dialuh-eluhkan kader PBB. Mendengar eluh-eluhan tersebut, Yusril hanya tersenyum menanggapinya. Ia memilih berjalan dan menyalami satu persatu para kader yang berbaris rapi menyambut kedatangannya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur pun mengungkap bila Yusril sebagai sosok yang cocok untuk pendamping Prabowo Subianto sebagai cawapres. Afriansyah mengungkapkan, dari sisi kapasitas diri, Yusril sudah kenyang pengalaman bahkan dari berbagai era kepemimpinan di Indonesia. Pengalaman dan peran penting Yusril di berbagai era presiden Indonesia itu menjadi salah satu modal penting. Meski demikian, PBB tetap menyerahkan keputusan penuh kepada Prabowo untuk menunjuk siapa yang menjadi wakilnya di Pilpres mendatang. Hal ini menjaga komitmen PBB dalam pencalonan Prabowo sebagai cawapres. Sementara itu, Yusril mengatakan alasan PBB mendukung Prabowo Subianto. Yusril melanjutkan, meski saat ini sejumlah nama baca pres banyak beredar di tengah-tengah masyarakat, namun PBB telah menjatuhkan pilihan untuk mendukung Prabowo Subianto. Terima kasih telah menonton!